Mayan terawih, Allah wakil baru Daka aneh tangan, turak Dabudak tigu Senang enak Yang gini 50 Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Anda dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, balik lagi di Cak Mujib ya guys Di channel Cak Mujib Dan jangan lupa support terus channel ini terlebih dahulu Dengan like, share, komen, dan subscribe-nya Oke, banyak kalau kita lihat di analitik itu Banyak orang-orang yang gak subscribe channel ini Hanya nonton gitu Saya kayak, ya Allah gitu Pengen semuanya itu subscribe gitu Insya Allah, kita minta sama Allah SWT Semoga teman-teman yang nonton video ini Langsung subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Sehingga kalau ada video baru guys ya Teman-teman bisa langsung menonton video saya gitu guys ya Nah, udah lama sebenarnya kita tidak mereaksi Ustadz Azhar Idrus Dan disini ada Dari pada channel digital dakwah ya guys ya Linknya di deskripsi Teman-teman tengok videonya Dan ini Kompilasi lawak dan soalan nakal Ustadz Azhar Idrus guys Wah Macam mana nih Laka tak nih Jauh kita tengok video aja guys Let's go Satu hari kita ngajak muslimat Jadi muslimat belaka Orang Lelaki tak ada Dia pun tanya soalan Sejak Kalau kita semayang Tak pakai coli Soalan dia gitu Bila dia rokok Dia berayung Dia kata Faham tak Dia kata Oh jahat lah Harta banyak Eh harta tak jahat Oh rumah besar Tak boleh lah Tak ada pasal Allah Yang jahat nak tahu siapa jahat Nak tahu jahat Orang jahat Masuk neraka Betul tak Tengok jahat tak Siapa masuk neraka Orang ke kereta Orang ke rumah banglou Orang ke duit Orang ke PT Kalau kereta jahat Ferrari Ferrari masuk neraka Tak ada Kalau MHD jahat MHD masuk neraka Kalau duit tu jahat Duit masuk neraka Tapi yang masuk orang ke mana Orang Orang tu jahat Allah beri hati dia Hati dia tak boleh masuk Allah Tak boleh masuk agama Dah boleh masuk roh Islam Masuk benda-benda Kemewahang semata-mata Maka Masuk dalam Neraka Jahir punya masalah Tengok Jalan tu tak berbeda Dia pergi semayang Dia mari lambat sikit Nak Terima tengok rokok Dia mari Dah masuk Allah Soh dah Kalau dia dah ngaji Soh lah Lepas tu Lepas tu kena belajar Kalau tak belajar Tak ada apa-apa Dah kena buat Satu semayang Dia buat Bunuh Dua semayang Dua bunuh Tiga semayang Tiga bunuh Bodoh punya Nah Lepas tu tu imam sunat tunggu Kalau kita tengah rokok Jadi imam Kita jadi imam Kita tengah rokok Ada makmum baru mari Jangan Jangan akak kepala Tunggu sekejap Jangan lama sekejap Bila makmum tu mari Allahu akbar Makmum tu rokok Kita baru kata Samir Allah Sunat gitu Betul Masuk dalam Ta'awanu alal Biriwat taqwa Kata ulama Nak Kita tengok rokok Jadi imam Makmum baru mari Nak Degun-degun-degun masuk Oh dia baru mari Kita tengok dia kata Allahu akbar Nak Dia rokok Baru kita akak kepala Tapi makmum Bodoh kok Bila dia mari lewat Tunggu imam tunggu dalam rokok Dia tak tak beri Cik Imam tunggu lama Dah tak rokok Bila mari Dia kilat kain semula Dia buka baju ni Tengok piau Takut ada cicok ke apa Cik Imam tu tunggu lama Cerah retna tangan Ini masalah Tak faham Orang tu tunggu dia Nak Jadi gitulah Maknanya Obat dia Ilmu Betul Obat dia ilmu Betul di penjara Betul di penjara Betul di penjara Orang jahat-jahat ni Ramai Orang jahat ni Jahat baik Jahat sikit-sikit Jahat banyak Jahat tarah Dunia Jahat siapa Kena takat poli Jahat siapa Masuk penjara Penjara jahat kali Pasal dia siapa Masuk penjara dia Nak Penjara Obat dia Dia panggil ustaz kau Ustaz juga Berobat dalam Kerana apa Kerana Islam ni Syifat linnas Obat Bagi manusia Betul keluar penjara Dia tak jadi lagi penjenayah Kalau dia dengar Dia amat Apa yang dia belajar Dengan ustaz Dalam penjara Tapi berapa persen 15 persen 85 persen Kembali melakukan jenayah Kerana mereka Tak amatkan Apa yang Telah diberi Dalam penjara Maknanya Tak ada obat Yang paling Mujarak Melaikah Islam Nak Adakah batal Wuduk suami Jika sentuh isteri Dengan berlapik Dan rasa syahwat Tak batal Yang batal Bukan syahwat Yang batal sentuh Allah sebut dalam Quran Aula Mastumun nisa Tidak syahwat Bishyawah Atau kamu Sentuh perempuan Sentuh ni Maknanya Sentuh Dua Satu Sentuh Tapak tangan Sentuh Bersentuh Yang kedua Sentuh Maknanya jimok Itu majas Maknanya hakiki Sentuh Gini Batal Jadi Kalau sentuh Berlapik Batal Kedap Bawa tak panggil Sentuh Lepas tu Tidak haram Kalau kita Raba Kau perempuan Yang berlapik Yang tidak merasa Betul Anggota Orang puan pakai Baju Baju kurung Bila kita pegang Sini Berasa tak Buah dada Berasa tak Walaupun berlapik Haram Tapi kalau tidak Berasa Tidak haram Kita bawa Orang puan Bagi Petak Kita pun Raba Tapi kita Bawa playbook Depan Teraba di playbook Dia duduk Lek Berasa tak Tubuh Dia Raba Seminggu lebih Tak haram Yang panggil Bodoh Jadi haram Bila Balaupun berlapik Dapat Merasa Betul Jadi Kalau Setuh Berlapik Dengan Bini Tidak Batal Wudhu Pak Tidak Batal Wudhu Walaupun Dengan Syahwah Tapi Dalam Maliki Kalau Syahwah Dia kata Batal Tapi Allah Tak syarat Dengan Itu Pandangan Yang paling Kuat Tidak Disyaratkan Dengan Syahwah Wallahu'ala Bismillah Alhamdulillah 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 Rabbana Zinnah Alhamdulillah Rabbana Atina Fidunya Sanabil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab Al-Nar Rasulullah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Bagaimana Cara Mengangkat Takbir Yang betul Kata Ibn Umar Nabi Bila dia Berdiri Nak semayah Nabi Kata Kala Allahu Akbar Warrafa'ah Yadai Dan Nabi Mengangkat Akat tangan Hazwa Mangkibat Nabi Akat tangan Berutolang Dengan Bahu Allahu Akbar Senang Sangat Sangat Tangan Kita ni Tuhan Buat Bila kita Lipat Ke atas Dia mesti Tapak tangan Duduk Kat Bahu Jari Sampai Kat Telinga Automatik Tak payah Tekan Kelas Faham Tuhan Tuhan Buat Tak Bayar Tengok Cermi Akat 140 000 Kali Dia akan Duduk Bahu Paras Bahu Paras Telinga Betul Senang Senang Ada gambar Pula kita Lagi senang Tuk guru Tunjuk Pula Tengok Dalam Semayang Ada live Pula Tuh Imang Kalau kata Tuh Imang Kapung Dia kata Takut Dah betul Tuh Imang Live Semayang Terawih Allahuakbar Dah kat anda tangan Tuh Tak Dah mudah tigu Senang Yang gini Mak puluk Tak Tak Nak sebut Bidatun Habisatun Bidatah Yang sangat Huduh Faham tak Bukan Menyesatkan Tapi Huduh Semayang Macam Nabi Allahuakbar Simple Nak Jangan Pelik Pelik Nak pergi ke mana pun Kita Maksha'zah Takut Shazah Pindah Orang pelik Pelik je Seorang Masuk Kata Kau gini Kau Ini masalah Semayang Dia apa Jadi Bermain-main Nak Orang tu bodoh Orang ni bodoh Nak Bodoh Macam nak keluar ruh Nak Malaikat Macam cabut nyawa Semua tu Kerana tak faham Ada orang Dia kata Kita kena Lampok Ka'bah Baru boleh Takbir Orang tu Soh Kau Lampok Ka'bah Jadi ambil Ilmu Pelik-pelik Menyesatkan diri Sebab apa Kita pergi belajar Dengan guru pelik Kerana Tidak ikhlas Sebab apa Kita jumpa guru Menyesatkan Kerana kita Nak lebih Siapa yang ikhlas Nak berguru Nak cari agama Dengan ikhlas Dia tak akan belajar Dengan guru pelik-pelik Dia tak akan jumpa Guru yang menyesat Faham Baik Apakah hukum Memusing-musingkan jari Terunjuk Masa tayat akhir Batal tak salat Kerana bergerak Lebih Tiga gerakan Jumhur ulama' Mengatakan Mengisyaratkan Sahaja Wa asyara Isyaratu Isyarat Shadu'alla Ila Illa Allah Ini jumhur ulama' Walau bagaimanapun Ada skill Skill Sedikit Daripada ulama' Yang mereka katakan Sunnah Digerakkan Hadith yang paling kuat Hadith dengan Isyarat Hadith yang tahari Hadith ini Lebih lemah Ini kajian daripada Imam-imam Termasuk Imam Nawawi Imam Ibn Salah Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Jadi yang Abbas jadi Isyarat Saja Sehingga dalam kitab Pekor kata Kalau kita main Gerak-gerak Tujuan bermain-main Batal Semayang Bukan batal Sebab dia Gerak jari Jari Anggota rengang Tak patah Batal bermain-main Nampak Kadang-kadang Dia tak kajian tengok Nampak Dia orang duduk sebelah Dia Nampak Dia tanya kawan Dia buat apa Gerak gitu Jari dia Dia minum Tukar Ali Gitu Astagfirullah Dia tak paham dah Padahal tu Masalah Khilafiyah Haa Jadak batal ni Kalau jari Bukan bermain Jadak batal Tukar tangan Sedikit yang tak ganggu Khosyok kita Jangan layang Faham Tapi kadang-kadang Berasa gata Yang mengganggu Khosyok Kita nak semayang pun Hilang tumpuan Maka harus Angkat tangan Untuk garu Ni pulang Mak Pekor sebut Dan jangan Garu dengan tangan Garu dengan jari Faham Yang batal dengan tangan Yang kata berat Dia tak faham Garu gini Batal Dengan jari Berapa kali Tiga bulan Tak batal Dia panggil Anggota Rengan Telinga gerak Khosyok sangat Tak batal Dia bergerak Hidung kemah Kepeh Tak batal Bibi bergerak Tak batal Anggota berat Sengaja buat Bergerak Banyak Batal Bergerak sikit Tak batal Tapi anggota berat Yang ditak sengaja Walaupun buat Banyak kali Tidak batal Anggota berat Mana Yang dia tak boleh Nak kawal Satu hari Kita mengajar Muslimat Jadi Muslimat berlaku Orang Lelaki tak duk Dia pun tanya Soalan Sebab Kalau kita semayang Tak pakai Joli Soalan dia gitu Bila dia rokok Dia berayung Dia kata Faham tak Batal Dia tanya Orang tua Orang muda Memang dah berayung Orang tua Faham tak Jangan suka Ni suadang Sebab tu dia tanya Mak berayung Bila dia rokok Dah orang tua Dia tak ada Geri Love control Jawabnya Buka jekah Kita boleh control Benda tu Dah boleh nak control Takkan nak control Maka kita dah boleh Maka tidak patah Ni faham Ni suadang Bunyi nakal Bunyi lucu Tapi ini Ini fake Ini hukum 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 Fikah Siap betul Apakah hukum Bila 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 Aduh Okay lah Jangan panjang Panjang Jangan lama Lama Ini guys Bahaya Allahumma Sallala Mohamad Ustaz Azhar Idra adalah Seorang Ustaz Kesayanganku Jelas Perkongsian Ilmunya Dan lawak Betul Allahuakbar Ya Allah Saya tak pakai Handbag Saya pakai je Plastik Yang terakhir Itu bikin Gita Allah Celakalah Orang yang Berbicara Dengan Berdustah Hanya untuk Membuat orang-orang Tertawa Celakalah Dia Kemudian Celakalah Dia Apa Maksud Dia Hadis Nih 7 Kak Uwai Ke Silah Mana Dia Berdustah Mana Dia Berdustah Kan Dia Buat Macam Itu Kadang Orang Terlalu Memikirkan Pemahamannya Sendiri Mengartikan Hadis Dengan Pemahamannya Sendiri Oke Itu Saja Video Kali Ini Tampak Berlama Lama Asli Kelakar Banget Daripada Usaha Azhar Terus Ini Dan Semoga Banyak Lagi Selainya Konten Konten Seperti Ini Sehingga Kita Dapat Ilmu Dapat Juga Hiburannya Seperti Itu Terima Terima Sampai Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Share Subscribe Digital Da'wah Dan Cak Mujub Terima 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 Sampai Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Verahmatullahi Wabarakatuh